We of course in Malaysia condemn the Israel's continued destruction of Gaza Atrocities that only remind us of Hiroshima and Nagasaki Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, kabar yang cukup panas Kali ini lagi-lagi semuanya datang Dari tetangga-tetangga dekat kita Indonesia Boss Seperti yang biasa Admin bilang Semakin lama dunia semakin tegang Atas panas bawah tegang ya kan Dan kabar pertama baru-baru ini Malaysia pun ternyata mengambil tindakan tegas langsung Boss Terhadap kapal-kapal Israel yang berada atau akan masuk ke wilayah perairannya Jadi jika Houthi kemarin membajak dan menembak kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel Kini Malaysia pun mengambil tindakan tegas dengan mengusir paksa kapal-kapal Israel Boss Nah loh Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah panas Tetangga besar kita Indonesia Yaitu negeri Kangguru Australia Akhirnya kini membuka pangkalan kapal selam nuklir barunya Boss Dan terakhir nanti Gugus tempur kapal induk nuklir Amerika Yaitu Carrier Strike Group 1 US Navy Baru-baru ini tiba-tiba datang Dan mangkal di Singapura Boss Beberapa hari tepat Setelah kapal China kemarin Menyerang kapal Filipina dengan menggunakan water cannon Nah loh Ada apakah gerangan Australia tiba-tiba membuka pangkalan kapal selam nuklirnya Dan Amerika yang tiba-tiba kini mengirim gugus tempur kapal induknya ke wilayah Singapura Penasaran ceritanya? Cus! Tanpa banyak bacor Mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu Boss Go Oke kabar pertama kali ini datang dari Malaysia Yang dengan sangarnya Baru-baru ini mereka mengusir semua kapal-kapal Israel dari wilayah perairannya Boss Tak main-main Dikutip dari banyak sumber berita berikut Perdana Menteri Malaysia yaitu Bapak Anwar Ibrahim Baru-baru ini telah mengumumkan bahwa tiap-tiap kapal yang berbendera Israel Tidak akan diizinkan berlabuh di Malaysia dalam waktu dekat ini Boss Bahkan kapal apapun yang menuju ke Israel Juga akan dilarang memuat kargo di pelabuhan Malaysia Ujar beliau Nah Jadi intinya nih Semua kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel Akan di blokir Akan di blacklist oleh Malaysia Bahkan disebutkan bahwa perusahaan pelayaran Yang masih berhubungan dengan Israel Yaitu Zim Juga di blokir oleh Malaysia Boss Nah loh Tindakan yang pastinya membuat Israel agak jeling-jeling dikit nih Ke Malaysia Boss Dan Bapak Anwar Ibrahim pun mengatakan Bahwa pembatasan ini Merupakan respon terhadap tindakan Israel Yang mengabaikan prinsip dasar kemanusiaan Dan melanggar hukum internasional Melalui pembantaian dan kekejaman Yang terus-menerus terhadap warga Palestina Boss Beliau mengatakan bahwa pemerintah Malaysia yakin Bahwa keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi aktivitas perdagangan Malaysia Nah Malaysia Ini udah mulai nih Boss Udah mulai gerakan-gerakan baru nih Jadi semua kapal-kapal Semua pelayaran yang masih Mau berhubungan dengan Israel Baik itu berbandera Israel Baik itu kapal dari Israel Atau kapal yang akan menuju ke Israel Semuanya bakal di blokir total Tindakan yang sangat-sangat tegas dari negeri jiran Malaysia Nah Kalau negara kita Indonesia gimana nih Boss Apakah ada yang tahu Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar Oke lanjut kemudian kabar kedua yang tak kalah panas Negara Adiputra Mama Rika kini tiba-tiba mengirimkan gugus tempur kapal induk nuklirnya Merapat ke Singapura Boss Nah Ada apa nih? Apa udah mau persiapan nih Mama Rika Boss? Soalnya pengerahan gugus tempur kapal induk nuklir ini pun bertepatan setelah beberapa hari Kapal Filipina ditembak pakai water cannon sama kapalnya China Oke dikutip dari sumber-sumber berita berikut Kapal induk bertenaga nuklir Mama Rika yaitu USS Carl Vinson Baru-baru ini telah berlabuh di Singapura untuk unjuk kekuatan militer Boss Tak main-main USS Carl Vinson ini pun dikawal oleh beberapa kapal perang sangar Yang berada di bawah armada Carrier Strike Group 1 Yang mencakup kapal penyelajah rudal Dan kapal-kapal perusak berpeluru kendali Boss Yang biasanya berbasis di California ketika mereka tidak sedang menjalankan misi keliling dunia Dan cukup mengejutkan Karena dikatakan bahwa personel Angkatan Laut Amerika Tidak mau berkomentar mengenai apakah tujuan mereka sebenarnya Apakah tujuan kapal induk USS Carl Vinson ini berlabuh di Singapura Saat para wartawan diundang untuk meliput pada rislasa 19 Desember 2023 kemarin Boss Nah kira-kira ada misi apa nih Boss Tumben-tumben mereka gak mau kasih tau kunjungannya ya kan Gak mau kasih tau tujuannya Biasanya kalau datang ya kan ada pengumuman tuh Untuk kunjungan rutin kah atau untuk latihan militer kah Nah kali ini mereka tutup mulut Boss Apakah mereka kini mulai bersiap untuk memanaskan Laut Cina Selatan Seperti mereka memanaskan perairan Timur Tengah Silahkan kalian cocor bacor di kolom komentar Boss Oke lanjut Sementara itu tetangga besar kita Negeri Kanggoro Australia Baru-baru ini Juga tiba-tiba membuka pangkalan kapal selam nuklirnya Boss Dikutip dari Indomiliter Tak main-main sebanyak 700 personel Mamarika Bakal ditempatkan di Perth Berikut dengan fasilitas pengelolaan limbah radioaktifnya Boss Nah nampak-nampaknya Udah mulai nih operasi persiapan kapal selam nuklir AUKUS Pasalnya disebutkan bahwa sekitar 700 personel ini pun Nantinya bakal bertugas untuk mendukung operasional Empat kapal selam nuklir Mamarika Yang ditempatkan di Hamas Stirling Yakni pangkalan angkatan Laut Australia Yang berlokasi di Perth Artinya nanti sebelum kapal selam nuklir AUKUS jadi Akan ada empat kapal selam nuklir Amerika Boss Yang bakal nongki-nongki dan beroperasi di perairan Australia Cukup ngeri-ngeri sedap nih Dimana berdasarkan jalur optimal Yang diumumkan oleh para pemimpin AUKUS pada awal tahun ini Submarine Rotational Force Pertama-tama nantinya akan mulai menampung kapal selam Estude Class Milik Angkatan Laut Inggris Dan kapal selam Virginia Class Milik Angkatan Laut Amerika di Hamas Stirling Mulai tahun 2027 nanti Nah Dengan ini sekarang dapat kita ketahui Boss Bahwa Amerika, Inggris, dan Australia Akan menyiapkan kapal-kapal selam nuklirnya Di pangkalan Hamas Stirling Dengan mulai menyiapkan pengelolaan limbah radioaktifnya Terlebih dahulu Dan artinya Jika armada kapal selam nuklir ini bergerak Pastinya nanti akan melewati Wilayah kita Indonesia Boss Nah Gak mungkin kan mereka mau ke arah Laut Cina Selatan Mau ke arah Jepang Mau ke arah Amerika Mutarin Indonesia Lumayan juga jauh ya Boss Dah Pertanyaannya kini Apakah Indonesia yang sejak awal Dari dulu menentang program kapal selam nuklir AUKUS ini Akan mengizinkan Kapal-kapal selam nuklir AUKUS itu lewat Mari kita nantikan saja Berita terbarunya Boss Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Temi Indonesia maju Salam Indomex Indomagazines